Ya, Indonesia yang terus berusaha mempertahankan kedudukan berduanya ini dalam pencapaian medali di Ajang Sea Games 2019 di Filipina. Jawa olahraga skateboard misalnya kembali berlagak untuk berusaha mendapatkan medali emas untuk tanda air. Indonesia kembali berlagak untuk merebut medali Ajang Sea Games ke-30 di Filipina. Atlet Skateboard Indonesia, Nipah Alumdata, Pramesti, dan Yemas Bunga Cinta berlagak dalam nomor Women's Park dan Game of Skate. Keduanya bermain di arena skateboard di Tagaitai, Filipina dengan skor cukup baik untuk mewakili Indonesia. Meskipun menampilkan trik, Nipah Skateboarder asal Indonesia berubah 14 tahun ini berhasil mencetak angka 8 dan 8,10 serta membawa pulang medali perunggu. Sementara Bunga, Skateboarder Indonesia berumur 13 tahun berhasil membuka curi dengan angka 10,3 dan 10,76 untuk membawa medali perak pada nomor ini. Prestasi Indonesia lainnya juga dibawakan Jason Dennis dalam nomor Men's Style. Jason membuka para curi di Ajang Sea Games ke-30 ini dengan mencetak skor 33,3 hingga mengantarkannya membawa pulang medali perak. Head Coach Skateboard Joe Jasa Charles Kusuma menilai, perolehan ini menjadi salah satu pencapaian terbaik dari Skateboard Indonesia. Kedepannya, ia pun berharap Indonesia dapat menurunkan hasil yang lebih baik lagi. Hasil memang kita berharapkan banyak dapat medali emas, cuman mungkin karena masalahnya lawan kita itu lawan yang sangat berat, karena mereka banyak pakai naturalisasi gitu. Tapi kita sudah berjuang keras untuk bisa membawa Indonesia mendapat tempat yang tertinggi. Sejauh ini, cabang olahraga Skateboard Indonesia telah menyambat satu medali emas, tiga perak, dan satu perunggung. Dari Tagay Thai, Filipina, Bayu Pradana, Ayus melaporkan. Selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.